Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah mengalami begitu banyak kebenaran. Kebenaran yang saya pernah dengar lewat hamba Tuhan, kebenaran yang saya baca lewat buku, kebenaran yang saya langsung melihat lewat televisi, atau kebenaran yang saya saksikan sendiri, saya alami sendiri. Ketika kebenaran itu menjadi bagian dalam kehidupan, kita tidak akan pernah melewatkan, atau melupakan, atau mengesampingkan. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama, ada pesan dari Tuhan kepada para pria, kepada para ayah, jangan lupa memperkatakan firman. Karena ketika kita mengucapkan, memperkatakan firman, firman itu akan masuk di dalam hati kita, masuk di dalam bawah sadar kita, dan firman itu yang akan memberikan reaksi paling cepat ketika kita mendapatkan kesulitan di dalam kehidupan kita. Makanya orang yang mendapatkan kebenaran firman, orang yang hidup di atas kebenaran firman, orang yang mengingat firman, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, yang pertama kali akan diingat adalah bagaimana saya bisa menyelesaikan ini, pegangan apa yang bisa saya pakai untuk melawan situasi seperti ini, senjata apa yang bisa saya pakai untuk mengalahkan situasi ini, maka kebenaran itulah yang akan kita ambil untuk mengalahkan setiap perkemulian yang kita hadapi. Makanya orang yang punya kebenaran, dia tidak akan kesulitan menghadapi kenyataan. Karena kebenaran itu akan dipakai sebagai alat penterjemah kenyataan. Haleluya. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saudara.